Intro Ya, selamat malam para pemirsa TV Desa Yang terlihat di seluruh desa di Indonesia Desa di Indonesia ada 80.500an Jadi kita terlihat di seluruh Indonesia Bahkan di pelosok-pelosok provinsi Indonesia Dan pada saat ini program Torbili Motor Mobil Indonesia Mau membahas sesuatu yang tetap masih in kali ini Tentang BBM Makanya acara kita kali ini adalah pandangan bikers Tentang kenaikan BBM Bukan kebetulan narasumber yang kami ambil ini Semuanya bikers nih Ya, bikers yang memang anak komunitas Tapi ada juga bikers yang emak-emak nih Penggunanya motor Soal jadi komunitas beliau kurang tahu gitu ya Tapi kita panggil pandangan beliau Nah, oleh karena itu Mari selamat malam semuanya Kami panggil satu persatu Selamat malam karena ladies first Selamat malam Sister Elisa Malam Gimana kabarnya? Luar biasa Oke, boleh perkenalkan diri dan di kota mana Sister Elisa Oke, nama saya Nana Elisandria Pancasepti Astuti Biasa dipanggil Elisa Saya ibu rumah tangga Dulu memang pernah bekerja Tahun 2000 Kena likidasi Anak saya tiga cowok semua Urusan ini Saya dari SD kelas 5 itu sudah menggunakan motor Sampai saat ini Jadi pemirsa Torbili Yang kita panggil ini benar-benar pengguna motor Dari SD SD atau SMP? SD kelas 5 saya sudah pakai motor Waduh itu belum dapat sim itu 17 tahun belum Tapi gak apa-apa Saat ini Pengalamannya kita perlukan Terima kasih Sister Elisa Nah, kita langsung menuju ke daerah Jawa ini Nah, itu di Klaten Namanya Mas Deddy Mas Deddy Anak CB Orang top di Klaten Selamat malam Selamat malam Selamat malam Iya, silahkan perkenalkan diri Mas Deddy Nama saya Deddy Santoso Saya aslinya Klaten Klaten itu ada di Jawa Tengah Saya ketua Sekaligus pendiri Dari CB Klaten Yang sekarang Sudah eksistensinya Sudah 17 tahun Tapi mulai Dibilikan Sekitar 20 tahun Dan salah satu Anggota Tim penasehat Untuk CB Jawa Tengah Juga salah satu Anggota Imi Jateng Dan Apa namanya Juga salah satu Anggota dari BFC juga Salah satu Apa Dewan penasihat Untuk Baiker-baiker Muda yang ada di Klaten Begitu Waduh Mantap Mas Deddy Jadi para Pemirsa TV desa Di seluruh desa Ngelihat bahwa Ini anak motor banget Di Klaten ya Anak motor Mas Deddy Itu Jambulnya Akan menepis Kalau udah pake helm Tapi ketika helm dibuka Akan kembali lagi Jambulnya oke Oke Mas Deddy Banyak banget jabatannya Thank you banget Mas Deddy ya Terima kasih untuk bergabung Nah sekarang Kita Kekanan dikit Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Yaitu Di Bali Dikit lagi akan G20 nih Apa Konferensi G20 Selamat Malam Bisa disebutnya Bli Joy Nama beliau tuh Nama Balinya Apa ya tadi Saya udah tulis tuh Bli Joy Apa namanya Ya nama Bali Saya Madi Satwi Channel Ya gitu Jadi Ya karena Sekarang Saya meluk Nasrani Jadi nama saya Jadinya tuh Robi Alexandro Biasanya dipanggil Kalau di komunitas Dipanggil Bli Joy Biasanya Bli itu adalah Suatu dipanggil Kakak Kakak Kalau di Bali Seperti itu Bli Joy Kan katanya Anak motor nih Anak motor Dari mana nih Tolong bilang Ininya Komunitasnya Selamat malam Semuanya Perkenalkan Nama saya Bli Joy Nama lengkap Saya adalah Jorobi Alexandro Saya Kebetulan Dari Kelas 5 SD Sudah Suka naik motor Jadi Buat saya Tidak ada hari Tanpa naik motor Seperti itu Jadi Mulai mengenal Sebagai seorang Biker profesional Tahun 99 Saya mulai berklub Itu Jadi member Di Tiger Club Tiger Club Terus itu Pernah juga Jadi membernya CBR Ya CBR Terus Yang sekarang Adalah Saya Masuk Di Honda Pc Club Indonesia Saya Pernah Menjabat Sebagai Humas Wakil Ketua Di Bali Kapter Sendiri Terus itu Saya masuk Di Kepurusaha Nasional Sampai saat ini Saya juga Menjabat Sebagai Koordinator Wilayah Bali Nusra Ya gitu loh Ya Bali Nusra Jadi Itu Pengalaman saya Sebagai Biker Ya Terima kasih Oke Belijoy ini Jago untuk Motong rambut Saya punya Barber Saya punya Barber Sudah pernah Bekerja di Hotel Bintang 5 Salah satunya Di Seraton Lagun Bali Hilton Dan saya Sempat juga Bekerja Di Salah satu Hotel Berbintang Di Turki Tepatnya Di wilayah Bodrum Selama Tiga Tahun Itu Pengalaman Saya Sebagai Seorang Adresser Saya Salah satu Pernah Mengerjakan Anaknya Raja Salman Ya Minkunham Ya Artis-artis Lidus Carlina Itu Pernah Saya pegang Ya itu Itu Pengalaman Saya Sekarang Sekarang Saya Buka Barber Sendiri Ada Di wilayah Jimbaran Di Kuti Selatan Sudah Buka Usaha Selama 15 Tahun Wow Beli joy Tapi Tadi Udah Raja Salman Udah Semuanya Belum Motongin Rambut Pendeta Amat Tuhan Ya Udah Udah Yaudah Nanti kita daftar Kalau kita ke Bali Kita ke Beli joy Oke Thank you Bli Para pemirsa TV Desa Dimanapun Kalian berada Torbili Motor Mobil Indonesia Akan Membahas Saat ini Adalah Pandangan Bikers Tentang Kenaikan BBM Kita tahu Bahwa Dalam jangka Waktu Kemarin Telah terjadi Kenaikan BBM Dan Mempengaruhi Seluruh Aspek Kehidupan Kita tanya Kepada Para bikers Sebelum itu Mari kita Dengarkan Sisipan Dari Torbili Silahkan Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Karena kenaikan Terima kasih telah menonton 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 Cuman kan bedanya Kalau di POM kita ngeluarkan lebih sedikit uang Tapi sekarang ngeluarkannya Recehnya dari Rp10.000 sama kayak kita beli di Tapi kalau pinggir jalan Tetap naik kan Sekarang Rp12.000 Tapi sekali lagi Kalau itu memang untuk kebaikan Bangsa ya Udah gak apa-apa Sekali lagi Harusnya kan kalau Naik ini kan jadi naik semua ya Karena memang Yang sering banyak digunakan Ini kan BPM ya Bensin ya Karena semua orang butuh Mau gak mau juga harus beli kan Kalau naik kalau gak beli kan gak mungkin Pasti harus beli Memang ada sesuatu yang mesti dikorbankan lagi Untuk kita menutup kos yang Rp2.000 sekian Itu di setiap liternya Tapi sampai sekarang Kalau digunakan Susah ya enggak Senang ya enggak juga Tapi enak aja Oke Masih bisa gas Sedap Ini kita belum bicara iman nih ya Baru bicara yang di luar dulu nih ya Oke Oke Mau tanya Mas Deddy Di Apa Kenaikan di kiri kanan tuh Kalau di Bali tuh naik juga ya Kalau di Jakarta Malah kerasa banget Kata Sistri Elisa Kalau di Klaten gimana Mas Deddy Harga-harga yang lain Normally ya Maksudnya ya Naik gak segitu banyak Kalau orang-orang bilang resesi Di tempat kami malah banyak orang resepsi Kan aneh katanya bensin naik Oh Malah pernikahan ya Iya Di Jakarta Kita tanya resepsi Atau apa Bahasanya Kalau kita orang kampung Ya biasa aja Tapi sini tiap Tiap minggu ada resepsi loh Jadi Jadi ya Enak aja Karena kita kan Memang apa namanya ya Mungkin kebutuhannya Tidak seperti di Jakarta Di kota besar ya Tapi ya memang terasa Tapi tidak terlalu Mempengaruhi sekali Ya karena Kebutuhan harian kan Kita masih bisa Kita ada kebun Ada sawah Yang kita langsung beli Ke petani Kebutuhan-kebutuhan harian Oh iya iya Ya benar Karena kalau di Jakarta Atau Bali Gak bisa beli langsung ke Ini ya Khusususnya Jakarta ya Langsung ke petani Juga susah sih Jadi kita pasti kan Alfamart Indomart Atau Minimart ya Tapi Saya mau nanya Mas Deddy Kan tadi dibilang bahwa Yang kiri kanan juga naik Tapi gak terasa Waktu saat kenaikan BBM Ada demo gak Di Klaten Gak ada Oh di Klaten gak ada demo ya Gak ada demo Jadi karena gini Karena orang-orang di desa itu Lebih fokus Besok demo Berarti gak masuk kerja Gak masuk kerja Gak dapet duit Udah gitu ya Oh Nah kalau Jakarta juga sama Maksudnya Gak merasa Apa Kalau demo nanti jadi masalah Ntar gak kerja Gak dapet duit Tapi justru demo Tiap hari tuh Keliatannya Betul gak ya Sis Elika ya Kalau di kita Ada prinsip Kita gak pandai demo Tapi kita pandai demo Masak dan demo kerja Ini yang aku doang nih Ini yang aku doang nih Keren Keren Nah Tapi ngomong-ngomong nih Saya baru keinget nih Blijoy Ini Mas Deddy ini Jago motong juga loh Motong rambut Betul gak ya Mas Deddy ya Iya punya Klaten Barber namanya Oh sama Punya Klaten Barber Waduh Ini rupanya Bagaimana pandangan Biber Apa Apa Biber Terhadap Bensin nih ya Kayaknya Karena ada dua orang Yang jago Motong disini Bahkan Ibu Elisa tuh Jago untuk Ngedandanin Lihat Temanten ya Iya ya Ibu Elisa ya Enggak Saya penari dulu Penar-nari Iya-iya Oke Keren Yaudah Thank you berat Untuk semuanya Prinsipnya Kesimpulannya adalah Belijoy di Bali Bilang Saya gak setuju lah Karena ini Baru pandemi Mau bernafas Tapi kok Tiba-tiba seperti ini Cuman Tetap beliau bilang Ya kita jalankan Saja Kalau Sis Elisa Menyatakan bahwa Wah sangat pengaruh banget Di Apalagi kota besar Jakarta ya Naik kiri kanal Tapi Di Dimodifikasi Cara hidupnya Akhirnya Sehingga Tetap bisa berjalan Walaupun di kota besar Yang penuh dengan Jawab Mas Deddy Apalagi nih Berkata-kata yang Out of the box Bahwa Kita gak jago demo Tapi demo masak Kita jago banget Sama Motong rambut Jago banget Gitu kan Orang-orang pada Resesi Kita resepsi Pernikahan tetap ada Di Klaten Mantap Apapun ceritanya Baik Bali, Jakarta Dan Klaten Tetap sama Kita adalah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum kita bahas Ke sesion kedua Mari kita dengarkan Selipan Berikutin Silahkan Mas Selamat Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton ngeliatnya pemerintahnya ya cocok banget nih, ini kalau tebak tepat di TVRI kayaknya menang nih Sister Elisa nih ada lagi yang Sister Elisa lihat selain itu banyak sih ya kalau saya ibu rumah tangga ya bicara soal rumah tangga terus kalau umpamanya kalau saya kan kalau pakai motor itu kan mulai hari Senin sampai Jumat, tapi kita dikurang-kurang yang nggak penting banget, kalau saya pas lagi pelayanan waktu saya pakai motor tapi kalau pas lagi motor yang nggak ada ya saya menggunakan transportasi lain gitu busway MRT yang terjangkau oke, itu nanti kesimpulannya ya, sudah di sedikit-sedikit sudah dicicipin dulu nah sekarang Blijoy tanya nih, gimana apa culture-nya orang Bali ini kan nggak tahu ya culture orang Bali kan Blijoy lebih tahu dengan melihat perbedaan ini mereka bagaimana nih Blijoy dengan ada kenaikan BBM ini secara culture orang Balinya ya bukan wisatawan ya tapi orang Balinya gimana apa karena ada daya menerimanya kuat atau karena biasa bergaul atau gimana menurut Blijoy iya kita di Bali orangnya suka kerja suka kerja gitu namanya kalau orang Bali kalipun dia perempuan itu perempuan itu namanya Kulda Nisa dia sampai bawa pasir untuk dia membantu warganya saya tuh salut sebagai anak Bali seorang Bali asri sangat salut sama ibu-ibu di Bali itu merinding ya tangan saya merinding jadi begitu giatnya jadi buat kita di Bali itu berapa kali naikkan BBM itu saat ini kita menerima-nerima saja gitu loh menerima-nerima saja tapi tapi mereka dalam hati mereka saat kita kumpul ketemu sama satu sama yang lain pemerintah naikkan BBM lagi gitu loh baru habis pademi baru kita nafas sedikit udah dinaikin lagi gitu loh nah seperti itu karena yang paling merangsakan mungkin kalau di Jawa atau daerah lainnya itu dampak dari pademi itu mereka merasakan tetapi kita sangat-sangat-sangat merasakan karena daerah daerah kita ya tujuan perwisata jadi kalau ada usata datang ke Bali buli-buli datang ke Bali kita tuh merasakan paling ya kita gak menampil kita merasakan paling miskin di dunia gitu loh tetapilah inilah kita orang iman jadi kita tuh punya kekuatan ya itu kita pakai kekuatan Tuhan ya gitu loh seperti itu jadi saya teman-teman di Bali itu ya hari munggu pemerintah mau menaikkan kita pasti terima kita terima cuma ya saya bilang tadi itu mungkin sangat pribadi itu ya mungkin ya kasih waktu lah kasih kita nafas dulu ya gitu tapi oke seperti teman-teman bilang lagi kalau mau beli kita bisa beli gitu loh ya gitu loh itu saya berbicara di nasionalis ya artinya di secara nasional ya kalau saya berbicara saat saya berangkat ke luar negeri saya BBM kita di Indonesia ini masih murah banget murah banget ya kalau di Hong Kong 40 ya BBM artinya harga di Hong Kong itu 45 ribu di Turki kita 35 ribu 24 ribu kita bisa beli kok itu saya berbicara internasional ya kita bisa beli kok gitu loh jadi kalau jangan kita manja jadi jangan kita manja gitu loh ya artinya kita harus siap menerima tantangan kalau ingin negara ini maju seperti itu oke siap diproses siap menerima tantangan ingin maju gitu loh saya teringat saya bekerja di hotel kenapa orang Jepang tuh kalau di hotel tuh jarang nipping dan orang jarang apa jarang apa jarang tipping oh tipping tipping memberi ya memberi ya kita di hotel tuh kan habis ngerjain atau apa ngasih nganter makan dia kasih duit tipping gitu kan nah kenapa kalau orang Jepang itu terkenal pelit karena dia begini karena orang Jepang itu mengajar orang itu untuk sukses tuh artinya tuh dia gak mau kalau dikasih dia akan manja gitu loh ya bagi dia dia tidak memberi dengan tidak beri dia merasakan namanya suatu proses nah kata jamannya merasakan namanya kalau menderita tuh gimana sih gitu loh gimana caranya caranya cari duit itu orang Jepang gitu loh maka dia jarang kasih tipping itu jarang nah gitu loh kalau orang Jakarta datang ke Bali itu waktunya bawa makanan waw ya luar biasa lah gitu saya dikerja di Turki juga gitu sama orang Turki gitu gengse jadi dia ngasih gitu loh ya gitu loh oke seperti itu ya jadi kalau saya bicara internasional buat saya BBM Indonesia itu masih murah banget gitu loh kalau saya tuh ya pasti secara pribadi saya bisa beli bisa banget gitu loh ya seperti itu tentunya kita itu tetap mendukung pemerintah tentunya dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat seperti itu ya seperti itu sih thank you beli joy saya banyak dapat pasukan banget dari Bali ya saya sangat pernah merasakan melihat ketika saya datang pada saat pandemi itu hotel kosong semuanya tuh bahkan ketika kita datang ya itu sampai mereka tuh yang melayanin kita petugas hotel tuh sampai nangis dan berterima kasih kenapa kalau kita datang kan kita bawa makanan buat mereka dapat gaji gitu kan jadi saya pernah melihat tuh sampai mereka terima kasih ya pak untuk kehadirannya disini buat acara kebetulan anak motor kami datang dan ribuan datang sehingga mereka mereka bilang bisa bayangin bayangin pak selama satu bulan yang datang cuma sedikit di bawah rate bayar gaji juga susah tapi ketika bapak datang itu jadi kebayar gajinya gitu nah jadi memang yang tadi beli joy bilang yang sangat tadi kan beli joy sampai ngomong gitu yang sangat merasakan adalah Bali kalau klaten ini mau didiemin aja dia tetap ada makanan dan minuman gitu kan kelihatannya ya mau ngapain gula jawa juga dimakan sama beliau hebat-hebat nah kalau Bali memang sangat parah waktu kasusnya pandemi waktu itu ya tapi orang dirang saat ini adalah puji Tuhan Alhamdulillah sedang bergerak maju ya beli disana udah mulai pada datang lagi kan beli ya rame banget rame sekarang oke siap-siap mantep mari kita tepuk tangan buat Bali yuk mari terima kasih terima kasih nah sebelum kita akhir di session ini saya ingin tanya dulu nih Mas Deddy Mas Deddy di klaten itu orang Jowo ini kan terima-terima aja gitu kan ya oke terima deh ini terima ini gitu kan tapi daya juangnya gimana nih kalau di Bali daya juangnya kuat banget gitu kalau di Jakarta kalau gak ada daya juang sih mati aja gitu kan kalau di Klaten gimana nih karena naik BBM tenang aja naik ini tenang aja segala ini tenang aja gimana tuh Mas Deddy ya sebetulnya kan kalau kami disini kan ya terasa ya memang ya tapi kan tidak terpengaruh banyak karena masyarakat disini tuh taunya mereka secara umum ya secara umum kalau yang kesalah karena mereka produsen ya memproduksi sesuatu mereka jual mereka dapat sesuatu dari apa yang mereka jual dan kami kan saya sama teman-teman di desa itu mensiasati jadi kami ada program ketahanan pangan jadi kami gerakan sistem per RT dulu aja per RT dulu jadi kita gerakan sistem ketahanan pangan mulai setahun yang lalu dan ini berjalannya bagus banget malah kami jadi percontohan minggu lalu kami dapat kunjungan dari dokter di STPMD di Jogja itu murid-muridnya juga ada yang dia ini kepalanya YIA Jakarta International Airport yang kuliah disana datang ke tempat kami kok di masa yang seperti ini katanya resesi atau apalah namanya tetap masyarakatnya bisa bertahan maksudnya terjadi apa-apa begitu ya jadi kami kan saya punya pemikiran waktu itu yang penting kita support dulu aja yang satu RT akhirnya bisa satu RW bisa satu desa dan kami lakukan itu akhirnya yang namanya kayak demo-demo itu masyarakat sampai bilang ya kalau kalian demo nggak kerja juga nggak makan memang itu harus naik memang harus terjadi memang kita semua dalam keadaan yang sulit karena tadi dibilang sama Bang Blijo kita habis pandemi dua tahun ini kita nggak ngapa-ngapa banyak toko tutup usaha juga bangkrut tapi apa memang kita mau setelah itu kita mau demo aja cukup selesai kita juga harus kerja mengerjakan yang di tangan kita aja ada sawah di pabrik ya kita pabrik dan ini sudah mulai merangkak dan kegiatan masyarakat sudah euforianya sudah bagus banget makanya tadi saya bilang setelah dua tahun pandemi ini kita nggak resesi tapi malah banyak resepsi baik Mas Deddy nanti kita ngomong kami ditunggu untuk bikers hobi digagas iman harus digagas juga asik 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 thank you thank you Mas Deddy nanti saya ngomong tentang ketahanan semangat ya kita ngomong sudah mau berangkat atau gimana mas Deddy sudah mau berangkat karena sudah ditunggu anak-anak biker di bawah oke jadi kita sudah ready thank you so much thank you apapun yang terjadi tetap bersemangat ya karena kita apa DNA-nya adalah DNA juara dadah thank you nanti sampai ketemu ya mas Deddy salam untuk sana titik untuk anak-anak foto oke terima kasih mas Deddy ya mari mari nah pemirsa tirta pemirsa TV Desa di acaranya Torbili saat ini kita akan session terakhir saat ini kita dengarkan dulu selipan berikut ini silahkan maslamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para pria eh ini ada seorang wanita lagi namanya Lodi Natasha dan hebatnya lagi dia penggemar jeep dengan kecepatan tinggi bukan yang biasa-biasa aja jadi mobilnya itu kecepatannya tinggi udah bagus cantik pula jadi biar para pemirsa tahu bahwa dunia motor mobil itu bukan hanya milik dari para pria saja tapi para wanita sudah lakukan yang baik dan dia membawa merah putih menjadi kontingen pembalap ke luar negeri oke kita kembali lagi nih sekarang nih pandangan bikers terhadap kenaikan BBM sekarang jalan keluarnya oke kita mulai dulu jalan keluarnya oleh sister Elisa nah tadi udah beberapa kali dikasih jalan keluarnya ya karena oke lah BBM udah terjadi naik nah sekarang apa yang kiat-kiatnya apa yang disarankan oleh sister Elisa untuk menanggulangi ini silahkan sister Elisa ya baik kalau aku pribadi ya kita harus mengurangi keluar rumah yang tidak penting satu betul kedua kalau emang gak bisa naik motor ya naik transportasi umum dua eh tunggu dulu yang satu dulu yang satu dulu ya sister kalau gak penting kita gak keluar eh gimana gimana tadi bener ya ya kalau gak penting gak keluar mending kita di rumah aja kadang-kadang kalau perempuan gini ayo kita nongki-nongki disana kan harus mengeluarkan mau mobil mau motor itu kan bensin lagi kalau emang gak penting-penting amat jangan lah gitu oke jadi jadi konsultif juga nanti kita kalau kita jalan-jalan ini sister Elisa ini belajar dari mana seorang Jowo Solo kok pinter banget gitu ya jadi pemirsa beliau bilang kalau gak penting banget dari 10 kali keluar mungkin kita cukup 3 atau 5 kali keluar sisanya kita gak usah keluar karena menghemat itu betul yang kedua tadi apa sister Elisa bilang ya kalau emang-emangnya di rumah gak mau ngeluarin motor mau mobil ya kita pakai transportasi umum aja yang menghematkan ada kayak di Jakarta contohnya komuter itu kan hemat karena MRT MRT ya agak middle lah ya kalau komuter kan murah busway juga murah kalau di Jakarta nih ya ya cuman kalau saya pribadi kalau lagi pengen gak naik apa-apa ya kalau masih kuat dia bisa jalan kaki lebih sehat oh iya betul 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 ada satu lagi sister naik sepeda ya iya itu jalan kaki yang menaik sepeda itu ya saya saya terkaget-kaget nih sister Elisa ya kemarin saya jemput anak saya di sekolah pakai motor ya dia baru kelas 1 SMA tiba-tiba pas saya saya lagi sambil nunggu terus keluarlah semua orang semua anak-anak mau pulang ketika lagi jalan itu tiba-tiba di tengah itu lewat sepeda wanita jadi murid wanita keluar sepeda jadi dia pulang pergi naik sepeda saya sampai tepok tanganin gitu wow ini dahsyat keren ya udah gitu cantik bos pas saya lihat wah gila cantik bener nih gitu kan jadi bener-bener menjadi inspirasi kan saya bilang kan gak malu ya Pak gak malu karena kan zaman dulu di Jogja Solo segala pakai sepeda ibu saya juga di Jakarta tahun 1970 naik sepeda ya kemana-mana pakai sepeda jengki nah kembali lagi ke situ kan menghemat ya kita selain olahraga uang juga menghemat ya jadi itu yang nomor 2 ya tadi nomor 3 ada gak sister nomor 3 ya kalau mengurangi biar gak polusi ya sebaiknya kalau kita mampu dan bisa ya naik motor listrik biar gak polusi ini bener lagi ini emang nih jadi udara kita udara kita ini kan udah kotor ya dan lagi kan konsumnya udah kotor nah salah satunya ya mobil listrik motor listrik iya cuman mobil listrik mahal iya karena belum kanya yang penggunanya Pak kalau nanti banyak penggunanya pasti akan murah ya ya kayaknya sister Elisa jadi direktur di mobil atau motor listrik kayaknya udah promosi aja nih ya bagus mantep tiga dulu aja ya sister ya tiga dulu ya tiga dulu ya karena ini beli joy mau ngomong lagi nih udah mikir hikmat apa yang mau diomong ini supaya menjadi apa saluran berkat ketika menggantikan kenaikan BBM silahkan beli joy dari Bali iya tentunya semua sudah dijawab sudah semua dijawab artinya tuh kita ngurangi aktivitas ya 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 aktivitas tidak penting kita kurangi yang penting ya artinya yang penting itu kita pentingkan gitu loh yang tidak penting yaudah gitu loh artinya itu itu secara mungkin secara jitunya seperti itu seperti ini pembangunan karakter ya karakter building bahwa ada kadang-kadang gak penting banget kok kita jalan karena zaman dulu kan masih murah iya dikit-dikit kayak saya tuh biasanya dikit-dikit mau dekat jauh naik motor maja gitu kan ya kalau sekarang ya mungkin kalau dekat kita bisa naik sepeda sepeda kita jalan kaki nah itu juga memicu darah itu amin iya sehat apalagi di Bali udaranya masih keren ya oh iya iya bener karena kita dekat laut dekat laut lepas jadinya lebih seger apalagi di Budugu dan kita panik itu waduh belum yang di gunung-gunung tuh yang di gunung-gunung waduh sudaranya oke banget terus gimana jadi kalau beli lebih kepada karakter building maksudnya yaudah kita tahan diri lah gitu tahan diri gitu loh ya gitu jadi ya kurangi semua yang tidak penting yang penting tuh ya kita apa itu kita dahulukan yang penting yang tidak penting tuh ya kita apa itu tinggalkan dulu gitu loh artinya jadi prioritas bicara prioritas ya beli ya prioritas betul selalu ada lagi beli selain prioritas ingat ya jadi jadi seperti itu dibilang kalau kita tuh bisa beli ya bisa kita beli buat saya tuh ya buat saya tuh tidak ada yang mahal di dunia ini ya selama itu bisa dibeli kan begitu kalau ada uang tuh murah kan gitu iya 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 ya kan gitu apapun apapun yang paling mahal di dunia ini orang semua bisa dibeli bisa dibeli ya cuma keselamatan gak bisa dibeli luar biasa siap siap jadi kembali lagi bahwa kita semuanya bisa ngebeli ya asal ada uang ngebeli gitu ya 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 sampai sejahtera suka cita gak bisa dibeli kan gitu nah berarti ini saya nah ini saya dapet lagi nih dari beli joy bahwa dari dalam diri kita itu mempengaruhi cara kita memandang sesuatu kalau kita anggap ini selalu apa selalu susah wah BBM naik wah semua gitu kita hati kita jadi susah nah untuk membangunnya kata beli joy yaudah damai sejahtera keluar dari dari dalam diri kita buat supaya kita bisa terima apa adanya yang mengucap syukur senantiasa ya beli ya iya harus berimbang harus berimbang karena kita ada di masyarakat luar harus berimbang betul nah semua agama semua agama mengajarkan itu ya kita harus berimbang gitu ya ya ini seluruh apa seluruh desa nonton nih mereka bilang wah oke nih bagus banget nih pembicara kita terakhir apa lagi beli sebelum kita akhiri dulu ya jadi tetap semangat apapun terjadi harus kita jalani harus kita jalani karena selama kita hidup di dunia ini kita pasti akan diproses terus ya oh oke pasti akan diproses terus tetap semangat tetap semangat mantap ini bicaranya bagus lagi nih ada lagi nih bahwa di dalam dunia ini adalah selalu proses nah kenaikan BBM adalah proses kita semakin meningkatkan oke setuju kita ya oke pagi para pemirsa ini sebelum sister Elisa mau ngasih wujangan dan Joy mau ngasih wujangan terakhir kita lihat lagi selimpian berikut ini silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya dengan Vino anak Garuda IDN mendoakan Thor Billy menjadi channel yang semakin sukses dikenal masyarakat dan mempererat persatuan dan kesatuan seluruh bikers dan pengendara mobil di Indonesia hidup Thor Billy hidup Mr. Klakso ya pemirsa Thor Billy di acaranya Thor Billy yang ditayangkan oleh TV Desa salam NKRI negara kesatuan Republik Indonesia saat ini kita di session terakhir dimana pendapat bikers terhadap kenaikan BBM sudah disimpulkan tadi banyak hal nah kali ini banyak tuh tadi saya banyak belajar banyak dari para bikers ini dan dari wanita pun juga banyak belajar bahwa kita harus terima keadaan ini bahkan dari Bali juga bilang bahwa ini proses kehidupan yang harus kita hadapi sehingga menuju yang baik nah karena itu di akhir dari acara ini semoga semua pemirsa Thor Billy mengambil kesimpulan yang baik dari acara ini tadi banyak yang terjadi pertama ya kita seperti yang Ibu Elisa bilang bahwa kita tidak perlu keluar kalau yang tidak perlu kalau Belijoy bilang adalah prioritas prioritaskan aja yang mana yang perlu karena kadang-kadang kalau tidak prioritas malah itu menjadi banyak beban dan biaya mungkin itu maksudnya dari pencipta kita untuk mengurangi beban dan biaya kita salah satunya adalah penguasaan diri untuk tidak banyak keluar yang penting aja yang tidak penting enggak usah kedua kita juga bisa membantu pemerintah juga karena pemerintah sudah banyak membantu kita contohnya pemerintah juga kasih BLT banyak kasih kepada masyarakat-masyarakat kecil sejumlah berapa untuk masyarakat-masyarakat kecil untuk menangani BBM ini membantu pemerintah adalah pakailah kendaraan umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan itu canggih semua harganya murah dan kita pun sampai kira-kira demikian dan yang terakhir ketiga ada alternatif yang paling bagus banget yang mungkin akan terjadi di masa depan dari sekarang sudah mulai yaitu motor ataupun mobil di luar energi BBM yaitu motor atau mobil listrik nanti berikutnya kita akan tanya di acara ini motor dan mobil listrik wow udah promosi dulu nih keren banget untuk motor dan mobil listrik yang gak ada dibilang memang mahal tapi ada juga yang tidak mahal mari nanti kita lihat lagi di acara berikutnya terima kasih untuk sister Elisa Nana Elisandria pemotor dari 5 SD sampai sekarang yang umurnya 99 kurang 70 tahun jadi masih 30 tahun kali ya hebat bener dasyat punya dan bahkan menjadi ojek pribadi keluarga kita cepuk tangan dulu lah buat beliau nih dasyat punya nih keren tidak ada masalah yang penting bersyukur juga terima kasih untuk Belijoy yang benar-benar mengubah walaupun gak setuju tapi tetap punya jalan keluar bahwa ini proses menuju ke yang kebaik jangan lupa katanya bahwa segala sesuatu bisa dibeli tapi keselamatan itu gak bisa dibeli wah itu hebat banget juga jadi thank you banget buat Belijoy ingat keselamatan berlalu lintas juga tidak bisa dibeli hanya kita yang bisa lakukan kalau ada yang ngebut-ngebut kita gak perlu ada di situ kalau nyetir mobil yang baik karena itu keselamatan kalau kita riding motor itu kita jangan ngebut-ngebut karena itu untuk keselamatan baik jadi pejuang keselamatan berlalu lintas nah untuk terakhir kita kasih dulu ke Sister Elisa kasih satu kalimat dua kalimat buat pemirsa kasih janganlah ajakan silahkan dalam satu dua kalimat silahkan Sister Elisa kalau saya pribadi apapun itu keadaan negara kita orang yang paling bahagia di dunia itu ketika kita bisa mengucapkan bersyukur itu saja Pak itu udah melingkuti semuanya mantap nih kayaknya saya mesti ngomong tentang apa acara rohani berikutnya loh Sister Elisa saya minta ya hebat nih dalam arti kita bersyukur apapun ceritanya terima kasih Sister Elisa dan buat beli joy apa satu dua kalimatnya ya buat seluruh pemirsa terbeli tetap semangat apapun yang terjadi di bangsa ini inilah bangsa kita yang harus kita hormati yang harus kita hargai jadi jadi kita harus tetap mendukung namanya sesuatu yang positif jadi tetap semangat sukses selalu buat terbilih merdeka merdeka mantap thank you beli joy hebat banget pernyataannya ini banyak orang dia bilang Indonesia tapi dia tusuk Indonesia dari belakang gitu kan tapi beli joy ini hebat banget menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dan ini adalah beli joy luar biasa salah satu contoh anak bangsa yang taat kepada pesan penciptanya tapi melakukan kebaikan bagi negara sendiri yaitu negara Republik Indonesia terima kasih sister Elisa terima kasih semuanya semoga semoga acara ini ditonton seluruh Indonesia 80.500an desa dan mendapatkan hal yang baik positif sehingga selalu mengingat apapun yang terjadi kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia apapun yang terjadi kita harus memuji dan menyembah pencipta kita yang begitu dasar apapun yang terjadi tetap proses kehidupan semakin lama semakin baik untuk keuntungan kita masing-masing dan negara terima kasih sampai ketemu lagi di ajaran berikutnya sampai ketemu lagi terima kasih sister Elisa berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih